Di episode ini kita akan membahas gimana sih caranya menghilangkan noise di OVS tanpa menggunakan noise suppression Let's check this out Seperti yang gue bahas kemarin penggunaan noise suppression itu bisa mengubah karakter suara dari microphone kita Apalagi kalau kita menggunakan metode speaks Ya tentu saja suaranya bisa lebih ke mendem gitu loh Agak-agak ke bawah air gitu kalau misalkan menggunakan decibel yang lebih tinggi Kalau misalkan menggunakan metode satunya RRN Noise Yaitu membutuhkan prosesor yang lebih gede Makanya disini kita akan membahas gimana cara menggunakan expander sebagai penghilang noise di OVS Di OVS ini gue akan matiin dulu filternya Supaya kalian bisa denger suara mentahnya dari microphone gue Nah karena dia tanpa expander tanpa noise suppression Maka kalian bisa denger noise nya dan disini gue menggunakan kipas angin Sama seperti yang kita sudah cek di Adobe Audition kemarin Dengan settingan gue seperti ini Gue mempunyai noise floor dengan peak amplitude di minus 45 decibel Oke jadi kita sudah tahu thresholdnya bakal di berapa Ya kalau misalkan gue pengen spesifik banget di minus 45 decibel ya bisa-bisa aja gitu loh Cuman pastinya gue akan memberi ya ruangan breathing lah ya Ruangan buat napas sedikit gitu Jadi gue taruh di minus 40 decibel Kalaupun gue kasihnya lebih sedikit minus 42 itu gak ada masalah Ya Cuman disini minus 40 ternyata rasanya oke Dan kemudian disini rasionya gue menggunakan 2 banding 1 Nah BTW kalau misalkan kalian belum ngerti apa yang gue jelasin saat ini Tentu saja kalian belum nonton Penjelasan expander di Adobe Audition Karena basicnya ada disitu semua Nah buat kalian yang belum nonton Tentu saja kalian tinggal klik link di kanan atas layar kalian Alright Nah disini gue menggunakan rasio 2 banding 1 atau 1,8 banding 1 Ya karena itu preference gue Kalau misalkan kalian pengen dengan cara lain ya boleh-boleh aja Nah kemudian detectionnya kita bisa menggunakan 2 metode yang seperti gue jelasin ya Di loadness detection kita bisa menggunakan RMS atau peak Nah tapi secara general seperti yang udah gue jelasin RMS itu udah oke banget Karena disini expander udah nyala dengan settingan seperti ini Maka seharusnya noise-nya akan lebih sedikit lagi Kayak gitu ya Nah karena disini kita menggunakan expander Tidak dengan noise suppression Maka kualitas suara dan karakter suara kita tidak terganggu oleh efek itu gitu loh Makanya kita menggunakan expander disini Kemudian seperti biasa kita tinggal nyalain aja EQ, compressor, dan limiter Maka kita sudah mendapatkan suara jadi seperti ini Oke Nah gampang ya Oke sekian dulu bahasan kali ini Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Langsung aja komentar di bawah See you next time Semoga bermanfaat dan terus berkarya Sub indo by broth3rmax